5. Suspicious Partner Serial ini akan bercerita tentang kehidupan No Ji Wook yang diperankan oleh Ji Jang Wook dan Eun Bong Hae yang diperankan oleh Nam Ji Hyun Keduanya menjadi sasaran oleh seorang pembunuh perantai yang menghidap penyakit amnesia atau hilang ingatan Karena penyakitnya itu, si pembunuh terus berusaha dan mencoba untuk membunuh mereka berdua No Ji Wook sendiri adalah seorang jaksa penuntut yang beralih profesi sebagai pengacara swasta di sebuah firma hukum yang kuat Sementara itu, Eun Bong Hae adalah seorang jaksa penuntut yang bekerja sama dengan jaksa Cha Yo Jung Yang diperankan oleh Go Nara, mantan pacar Ji Wook yang sangat ingin kembali bersamanya Dan Bong Hae bekerja juga di firma hukum No Ji Wook Pengacara Ji Hyun Yuk yang diperankan oleh Choi Tae Jun adalah teman keluarga lama Ji Wook Tapi, diantara mereka timbul kebencian tentang keadaan keluarga mereka Jangan hidup Mari, saya akan berhutamanya Bersama saya, senangnya Nombor 4, Your Honor Drama ini akan mengisahkan kisah tentang seorang kembar bernama Han Soho dan Han Kang Ho yang keduanya diperankan oleh Yeon Siyeon Akan tetapi, sejak kecil mereka berdua menjalani kehidupan yang sangat berbeda Setelah dewasa, Han Soho bekerja sebagai seorang hakim yang jujur Sedangkan saudaranya, Han Kang Ho adalah seorang kriminal Hingga suatu hari, karena suatu peristiwa yang masih misterius, Han Soho menghilang Dan hal ini dimanfaatkan oleh saudara kembarnya Han Kang Ho untuk mengambil tempat saudaranya untuk menjadi seorang hakim Dalam drama ini, Kwonara berperan sebagai Ju Eun Ia merupakan seorang penyiar wanita sekaligus tunangan dari Han Soho 7 yang per passage ut brak O zebra! O dijo ma! Tuh Seo Seoh E Su Seoh 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 Ia Seoh Nomor 3. Dr. Pearsoner Mengisahkan tentang Nayyye yang diperankan oleh Namgung Mi yang berprofesi sebagai ahli bedah dengan keterampilan yang luar biasa. Dan juga merupakan orang yang baik. Lalu pada suatu hari ia dijebak akan sebuah malpraktik yang sama sekali tidak disebabkan olehnya. Tuduhan akan malpraktik tersebut akhirnya membuat Nayyye dikeluarkan dari rumah sakit tempat ia bekerja. Setelahnya ia mulai bekerja sebagai kepala klinik medis di penjara. Sementara itu, Hanzo Gem yang diperankan oleh Konara adalah seorang psikiater yang bekerja di rumah sakit Taikang, tempat di mana Yeji bekerja dulu. Ia adalah seorang dokter yang berbakat dan bersemangat serta peduli terhadap kesejahteraan pasiennya di luar batas-batas kekuasaannya. Tidak, 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 Tidak. Menyimpan kemarahan yang amat besar kepada seorang direktur di sebuah perusahaan makanan besar, yang mana ayahnya tewas dalam keselakaan yang disebabkan oleh anaknya, yakni Jang Gen Won yang diperankan oleh An Bo Hyun. Sementara itu, ada Joe Yisoo yang diperankan oleh Kim Dami yang merupakan seorang psikopat yang sangat cerdas. Joe Yisoo terkenal sebagai bintang media sosial dan juga seorang blogger. Walau Joe Yisoo dan Park Seiroi memiliki banyak hal yang bertolak belakang, mereka akhirnya bekerja sama di Itaewon dengan membuka bisnis restoran makanan. Joe Yisoo yang menyukai Park Seiroi sejak awal, siap membantu sampai akhir untuk membuka restoran untuk mengalahkan perusahaan makanan milik Jang Dae Hee sebagai pembalasan dendam. Meski Park Seiroi selalu saja menyimpan hati untuk cinta pertamanya, yakni Oh Soa yang diperankan oleh Go Nara. Nomor 1. Royal Secret Agent Berlatar belakang menjelang akhir era Joseon, seorang pemuda bernama Sung Yigem yang diperankan oleh Kim Myung So, mendapat tempat pertama dalam ujian negara. Sekarang, dia dipekerjakan di Departemen Administrasi dan Penelitian, yang disebut juga Hong Mung Wan. Meskipun tampan, baik, serta cerdas, Sung Yigem sama sekali tidak memiliki ambisi dan tujuan dalam menjalani kehidupannya. Suatu hari, Sung Yigem ke Pergok sedang berjudi. Karena kejadian ini, dia mendapat hukuman untuk bekerja sebagai Inspektur Rahasia Kerajaan, atau Royal Secret Agent. Tugasnya adalah memberantas korupsi dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh para oknum pejabat. Dalam melaksanakan tugasnya, dia dibantu oleh dua rekannya, yakni Hong Da-in, yang diperankan oleh Kwon Nara, dan Park Joon-san, yang diperankan oleh Lee Yi-kyung. Hong Da-in adalah Inspektur Wanita yang cantik dan profesional, dia akan bekerja sama untuk memecahkan kasus bersama dengan Sung Yigem. Drama ini akan mulai tayang 21 Desember 2020 di KBS 2. Sampai jumpa di video selanjutnya.